Intro Siederalun, polisi memastikan bahwa terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, tewas di lokasi kejadian. Pelaku meninggalkan sebuah motor bebek bertuliskan sejumlah kata yang terparkir di depan Polsek. Dikutip dari Tribun Jabar, pelaku meninggalkan sebuah sepeda motor bebek berwarna biru saat akan melakukan aksi bom bunuh diri. Pada sepeda motor tersebut, terdapat kertas putih bertuliskan, KUHP hukum kafir atau syirik perangi para penegak hukum setan. Diketahui setelah pelaku meninggalkan motornya, ia menerobos barisan apel anggota polisi sekitar pukul 8 lewat 20 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku juga sempat mengacungkan senjata tajam. Tidak berapa lama, bom yang dibawanya meledak dan membuatnya tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Bagian tubuh pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit Immanuel Bandung. Sementara itu, Kabin Humas Pol Dajau Barat, Kombes Pol Ibrahim Tumpo menerangkan ada 9 korban dalam peristiwa ini. 8 orang merupakan anggota polisi dan 1 warga biasa. 1 anggota polisi dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa naas tersebut. Peristiwa ini terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 8 dan sekarang saat ini jumlah.